Pavilion Pil Suci hari ini cukup ramai. Apa yang disebut kemeriahan itu bukanlah berarti bisnis sedang berkembang pesat. Pavilion Pil Suci membeli sejumlah besar harta surga dan bumi, tanaman obat, dan material dengan harga tinggi, menyebabkan harganya menjadi jauh lebih tinggi. Dalam waktu setengah bulan, hal itu sudah berdampak serius pada kepentingan banyak vaksi. Tetapi, siapapun kultifator yang memiliki harta surga dan bumi, serta tanaman obat, akan langsung menjualnya ke Pavilion Pil Suci, yang mengakibatkan minat banyak vaksi menyusut drastis. Kelompok kecil berani marah tetapi tidak berani bersuara. Vaksi yang kekuatannya setara dengan Pavilion Pil Suci sudah tidak bisa tinggal diam. Tidak, Pavilion Pil Suci akhirnya mengalami masalah hari ini. Di luar Pavilion Pil Suci, para pembudidaya sudah mengelilinginya. Suara pertengkaran masih terdengar dari dalam Pavilion Pil Suci dari waktu ke waktu. Feng Wuchen yang baru saja tiba di Pavilion Pil Suci tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Pavilion Pil Suci? Feng Wuchen dengan santai bertanya kepada seorang pejalan kaki. Kamu bahkan tidak tahu ini. Pavilion Pil Suci membeli harta karun langit dan bumi dalam jumlah besar, serta tanaman obat dan bahan-bahan dengan harga tinggi, yang secara serius memengaruhi kepentingan banyak golongan. Hal itu telah menyebabkan banyak golongan menjadi penuh masalah. Hari ini, Istana Suci Awan mendalam datang mengetuk pintu, jelas pejalan kaki itu. Begitulah adanya. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Di dalam Pavilion Pil Suci, pertengkaran semakin memanas. Niat membunuh sudah menyebar. Perkelahian besar dapat terjadi kapan saja. Kerumunan di luar semuanya ketakutan sampai hati mereka bergetar. Hanya gadis bau ini yang masih punya kualifikasi untuk menjadi Master Pavilion Pavilion Pil Suci. Apakah tidak ada seorang pun di Pavilion Pil Suci? Kata Master Istana Awan mendalam dengan pandangan meremehkan, tampak sangat sombong. Pergilah kalau sudah selesai bicara. Ucap Huang Fukong dingin. Huang Fukong, kepala aula ini akan memberimu waktu tiga hari. Jika Pavilion Pil Suci bersikeras membeli dengan harga tinggi, jangan salahkan Kepala Aula ini karena bersikap tidak sopan. Pavilion Pil Suci, Kepala Aula ini, tidak menaruhnya di matanya. Kata Kepala Istana Awan mendalam dengan marah, menghancurkan kursi menjadi debu dengan telapak tangan. Kekuatan yang mengerikan tersapu keluar. Ancaman, ancaman nyata. Huang Fukong tidak mau kalah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan marah, Zou Ye, apa yang dilakukan oleh Master Pavilion kami bukanlah tugas Anda untuk mengajarkannya. Pavilion Pil Suci membeli harta surga dan bumi dengan harga tinggi, apa hubungannya denganmu? Jika Anda memiliki kemampuan, Istana Suci Awan mendalam Anda juga akan dibeli dengan harga tinggi. Juga, Pavilion Suci dan bukanlah tempat di mana kau bisa berlaku kejam, dan Patua tidak pernah takut dengan kuil awan mendalammu. Huang Fukong, jangan lupa, bukan hanya kuil awan mendalam yang tidak puas dengan Pavilion Pil Suci milikmu. Jika semua kekuatan besar bergandengan tangan, dapatkah Pavilion Pil Suci milikmu menghentikan mereka? Betapa cerobohnya, teriak Zou Ye dengan marah. Siapapun yang tidak puas bisa datang menemuiku. Sebuah suara acuh tak acuh dan arogan terdengar. Feng Wuchen masuk dengan sedotan di mulutnya dan tangan di kepalanya. Bocah bau, siapa kamu? Tatapan mata Zou Ye yang ganas segera menyapu ke arah Feng Wuchen saat dia bertanya dengan marah. Zou Ye, jaga mulutmu. Huang Fukong memarahi dengan marah. Dia menyipitkan mata tuanya dan menatap Zou Ye dengan ganas seperti harimau yang ganas. Selama Feng Wuchen memberi perintah, Huang Fukong tidak akan ragu untuk bertindak. Salam hormat, tuanku, Huang Fukong, tiga tetua, dan Sui Yuner semuanya memberi hormat dengan hormat. Tuan, wajah Zou Ye penuh dengan penghinaan, dan dia semakin membenci Huang Fukong. Dia mencibir dan berkata, Huang Fukong, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu menghormati dua junior. Sungguh lelucon. Feng Wuchen melirik Zou Ye dengan dingin dan berkata, kamu bisa pergi sekarang dan membawa berita itu kembali. Anak nakal, ingat kata-katamu. Jangan menyesalinya saat waktunya tiba. Sungguh orang bodoh yang gegabuh. Tiga hari lagi, kepala balai ini pasti akan mengubah pavilion pil sucimu menjadi abu. Zou Ye berkata dengan nada meremehkan, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen. Ledakan. Zou Ye menendang lemari kayu yang indah, menyebarkan harta karun di tanah, dan kemudian pergi dengan arogan. Tuan Feng, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? King Jiao Long bertanya sambil mengerutkan kening. Biarkan dia pergi, kita tidak terburu-buru. Ingat semua barang yang rusak, mereka pasti akan datang lagi. Ketika saatnya tiba, kita akan menghancurkannya bersama-sama. Bayar mereka dulu, baru hancurkan mereka. Feng Wuchen mencibir. Zou Ye berkata dengan hormat, Tuanku, pasukan di sekitar sangat tidak puas dengan kita. Mereka bahkan mengatakan akan membunuh siapapun yang berani menjual harta surgawi dan bahan obat kepada kita. Akhir-akhir ini, semakin sedikit orang yang datang untuk menjual harta surgawi dan bahan obat. Setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi mereka menggunakan cara-cara yang sangat hina. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Feng Wuchen mencibir, dan jejak niat membunuh dingin yang tak terlihat melintas di matanya yang hitam pekat. Teruslah membeli dengan harga tinggi. Feng Wuchen melanjutkan, berpikir bahwa sudah waktunya untuk memperluas kekuatan pavilion pil suci. Meninggalkan beberapa mutiara surgawi yang menantang surga, Feng Wuchen langsung pergi. Tujuan perjalanan Feng Wuchen kali ini adalah untuk mempersiapkan kuil raksasa. Namun, saat Feng Wuchen tiba di perbatasan alam Dewa Naga, dia merasakan aura pembunuh yang datang dari pegunungan suci di sekitarnya telah menguncinya. Klan Iblis Surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dari auranya, dia bisa tahu bahwa mereka berasal dari klan Iblis Surgawi. Sepertinya Zuyinkui selalu mengirim orang untuk menjaga gerbang teleportasi alam Dewa Naga. Begitu aku muncul, mereka akan langsung menyerang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Zuyinkui. Selain Zuyinkui, tidak ada seorang pun dari klan Iblis Surgawi yang begitu ingin membunuh Feng Wuchen. Suis-suis-suis. Tujuh sosok melintas dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Jalan mundurnya pun terputus. Untuk membunuhku, Zuyinkui bahkan mengirim seorang Raja Suci. Tetapi sayangnya, kalian datang di waktu yang salah. Feng Wuchen mencibir sambil menyapukan pandangannya ke tujuh orang itu, tanpa sedikitpun rasa khawatir. Hentikan omong kosong itu. Serang, teriak Raja Suci Bintang Tiga yang memimpin dengan marah. Setelah pelajaran sebelumnya, Zuyinkui mengirim dua Raja Suci kali ini untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Lima lainnya semuanya adalah roh Suci Bintang Tujuh ke atas. Ketujuh orang itu menyerang bersama-sama tanpa ampun. Hanya untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Pemimpin klan berteriak dingin, Feng Wuchen, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bersiap untuk mati. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen menyeringai jahat. Senyum itu seperti senyum iblis. Ledakan. Hah. Dengan sebuah pikiran, dia menjalankan transmisi instan. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan keras. Salah satu anggota suku roh Kudus Tujuh Bintang memuntahkan darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Kekuatannya sangat mendominasi. Anggota klan itu pasti sudah mati. Apa, bagaimana ini mungkin? Enam orang yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan dan tercengang. Di alam Sein mendalam, kekuatan tempur Feng Wuchen hanya di alam Sein Bintang Empat. Bagaimana dia bisa membunuh roh Sein Bintang Tujuh dengan satu pukulan? Bagaimana kultivasi Feng Wuchen bisa meningkat begitu cepat? Salah satu anggota klan berkata dengan ngeri, gemetar ketakutan. Suis-suis-suis. Ledakan, dentuman, dentuman. Teleportasi berkelebat terus-menerus. Dengan satu pukulan masing-masing, kelima anggota klan itu terlempar. Serangan Feng Wuchen sangat kejam. Termasuk Raja Sein Bintang Satu, mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Hanya kau yang tersisa. Feng Wuchen menatap dingin ke arah anggota klan Raja Suci Bintang Tiga. Alam Raja Suci. Kamu. Bagaimana kamu bisa menerobos ke alam Raja Suci? Pemimpin klan itu tampak seperti melihat hantu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Feng Wuchen telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Hal ini mustahil dilakukan oleh siapapun. Feng Wuchen bukanlah manusia. Dua ribu empat ratus empat puluh dua. Mustahil. Ini tidak mungkin. Pemimpin klan itu menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang kultifator yang baru saja naik dari tujuh alam dewa, bahkan jika dia adalah seorang jenius teratas, tidak akan mampu mencapai tingkat Raja Suci hanya dalam tiga bulan. Namun, Feng Wuchen telah membunuh seorang Sein King Bintang Satu dengan satu pukulan. Kekuatan ini jelas berada di Sein King Hood. Desir. Tepat saat lelaki itu masih dalam keadaan terkejut, Feng Wuchen sudah muncul di hadapannya dalam sekejap mata dan meninjunya. Cepat sekali. Ria itu terkejut. Dia segera melangkah ke dalam kehampaan dan mundur dengan cepat. Dia menghindari pukulan Feng Wuchen dengan jarak sehelai rambut. Reaksimu tidak buruk. Feng Wuchen mencibir. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan teleportasi, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dariku. Dia hanya Sein King Bintang Satu, tetapi kekuatan tempurnya berada di level Sein King Bintang Tiga. Kekuatan atribut S ini sangat mendominasi. Dingin sekali. Apakah anak ini monster? Ria itu menatap Feng Wuchen dengan kaget. Jantungnya berdetak kencang, dan dia merasakan tekanan dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apa? Apakah kamu takut? Feng Wuchen mencibir. Dia sekali lagi menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Auranya melonjak, dan serangannya ganas dan mendominasi. Ria itu menggertakkan giginya. Dia mengaktifkan kekuatan garis darah iblis surgawi dengan sekuat tenaga dan meninju. Dia ingin menguji kekuatan Feng Wuchen. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan. Dengan suara ledakan keras, kekuatan tabrakan yang dahsyat berubah menjadi embusan angin. Setelah pukulan keras, keduanya menjadi seimbang. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ria itu terkejut. Sementara lelaki itu masih terguncang karena keterkejutannya, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Ketika tinju mereka bertabrakan, dia menyadari bahwa kekuatannya telah dibekukan oleh kekuatan atribut S yang mendominasi milik Feng Wuchen. Itu benar. Kekuasaannya telah dibekukan. Kekuatannya melemah dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Ria itu jelas bisa merasakan kekuatannya membeku dan melemah dengan cepat. Pada saat itu, lelaki itu begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Tanpa ragu-ragu, Ria itu segera mundur. Dia sangat ketakutan. Matanya yang melotot menatap Feng Wuchen dengan linglung. Kekuatan atribut S macam apa itu? Ia benar-benar mampu membekukan kekuatan garis keturunan ras iblis surga. Jika kekuatannya sudah sepenuhnya ditekan, bagaimana dia bisa bertarung? Pada saat ini, lelaki itu hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan sangat tegas, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Dengan pikirannya, ia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah muncul di depan pria yang melarikan diri itu. Huff! Tidak ada seorang pun yang ingin kubunuh yang berhasil lolos dari tanganku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat orang lain merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menghantam dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi batu giyok S. Tidak hanya sangat keras, tetapi juga mengandung kekuatan atribut S yang mendominasi. Inilah leluhur jiwa S. Tidak, pria itu benar-benar ketakutan. Dia mengeluarkan artefak ilahinya karena takut dan mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan Saat telapak tangan itu jatuh, terjadi ledakan keras. Energi atribut S yang sangat kuat menyebar bersama energi itu, langsung membekukan semua yang ada dalam jarak 100 kaki. Itu sangat kuat. Pada saat yang sama, kekuatan pria itu telah membeku dan melemah dengan cepat. Energi atribut S yang mengerikan menyebar dari tangannya. Kekuatan macam apa ini? Pria itu sangat ketakutan. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kaka ketiga, cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Melihat tangannya yang membeku dan kehilangan rasa, lelaki itu meraung ketakutan dan putus asa. Desir. Ah. Seberkas cahaya darah melesat dengan kekuatan seperti petir dan memotong tangan pria itu dalam sekejap mata. Darah segar menyembur keluar dengan deras. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia berteriak tanpa henti. Sampah. Seorang Raja Suci Bintang 3 bahkan tidak bisa berhadapan dengan bocah Raja Suci Bintang 1. Kau masih punya muka untuk hidup. Sebuah suara dingin dan marah terdengar. Raja Suci Bintang 4. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ekspresinya menjadi lebih serius. Desir. Sosok itu melintas. Sosok itu adalah seorang pria jangkung dan kurus. Dialah yang menyerang. Klan Iblis Surgawi, Alam Raja Suci Bintang 4. Pria jangkung dan kurus itu menatap Feng Wuchen dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, Feng Wuchen, kekuatanmu meningkat begitu cepat hingga benar-benar mengejutkanku. Kupikir kau masih di Alam Raja Suci. Aku tidak menyangka kau sudah melangkah ke Alam Raja Suci dan memiliki energi atribut S yang begitu mengerikan. Namun, ini adalah akhir. Aura pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba berubah. Kekuatan Raja Suci Bintang 4 melonjak dengan hebat. Itu mungkin tidak terjadi. Feng Wuchen mencibir. Dia mengeluarkan armor ilahi dan sarung tangan Dewa Naga secara bersamaan. Kekuatan fisik alam abadi dan tidak dapat dihancurkan serta kekuatan ilahi yang kacau diaktifkan secara bersamaan. Aura yang sombong dan bergejolak melonjak dengan cepat. Kekuatan tempur Feng Wuchen langsung mencapai level Raja Suci Bintang 3. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Suci Bintang 4. Aku juga berharap kau mampu meningkatkan kekuatan tempurmu. Namun, kau masih belum sebanding denganku. Atribut apiku ternyata mampu menahan atribut esmu. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan percaya diri. Kaka ketiga, energi atribut esnya sangat kuat. Ia dapat membekukan energi. Jangan ceroboh. Pria itu menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak keras untuk mengingatkannya. Suara mendesing. Pria jangkung dan kurus itu melangkah ke kehampaan. Tubuhnya berubah menjadi sinar api dan melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Atribut api menahan atribut es saya. Kalau begitu, kamu boleh mencobanya. Feng Wuchen mencibir dan segera bergegas keluar, tidak mau kalah. Beraninya atribut api biasa melawan leluhur jiwa es. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Teknik ilahi. Telapak awan api iblis. Pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan marah. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Jejak telapak tangan yang menyala-nyala setinggi lebih dari seratus kaki menghantamnya. Teknik ilahi. Telapak amarah surga jiwa es. Feng Wuchen berteriak dingin. Energi atribut es yang mendominasi terkondensasi di telapak tangannya yang berwarna giok es. Energi itu membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan tertinggi. Ini adalah salah satu teknik yang diwariskan oleh kaisar jiwa es. Telapak tangan Feng Wuchen bertemu dengan telapak tangan besar yang menyala-nyala. Telapak tangan itu sangat ganas. Wajah lelaki jangkung kurus itu berubah dari seringai menghina menjadi serius, lalu menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi takut. Telapak tangan Feng Wuchen langsung menembus jejak telapak tangan yang menyala-nyala. Ini tidak mungkin. Ekspresi pria jangkung dan kurus itu berubah drastis. Dia ketakutan setengah mati. Ledakan. Engah. Setelah menembus telapak tangan yang menyala-nyala, telapak tangan Feng Wuchen menyerang. Dengan suara ledakan, telapak tangan itu mengenai dada pria jangkung dan kurus itu. Energi yang kuat mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah. Energi atribut es macam apa ini, pria jangkung dan kurus itu tidak percaya bahwa hal seperti ini akan terjadi. Jejak telapak tangan atribut es yang besarnya lebih dari seratus kaki langsung tercetak di kehampaan. Energi atribut es yang kuat menyebar ke seluruh tubuh pria jangkung dan kurus itu. Dia sudah mati. Tidak ada waktu untuk menyesal. Dibunuh dengan satu telapak tangan. Seorang ahli Raja Suci Bintang 4 dibunuh oleh Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Apakah kekuatan leluhur jiwa es yang dipadukan dengan telapak tangan kemarahan surgawi jiwa es begitu mengerikan? Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik telapak tangan yang mengerikan seperti itu. Anggota klan Raja Suci Bintang 3 itu begitu ketakutan hingga dia mengompol. 2443 Seorang Raja Suci Bintang 1 telah membunuh Raja Suci Bintang 4 dengan satu serangan telapak tangan. Jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Sebaliknya, mereka akan menganggapnya orang gila. Meskipun kekuatan serangan telapak tangan ini mengerikan, namun juga menghabiskan banyak energi. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menggunakannya lagi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Feng Wuchen tidak akan pernah menggunakannya. Jelas saja dia tidak dapat mengalahkan Raja Suci Bintang 4 tanpa menggunakan serangan telapak tangan Kaisar es. Pertarungan ini juga membuat Feng Wuchen menyadari betapa mengerikannya leluhur jiwa es. Tentu saja, alasan mengapa Feng Wuchen dapat mengabaikan serangan telapak tangan berapi lawannya bukanlah karena leluhur jiwa es, tetapi leluhur semua api. Feng Wuchen memiliki perlindungan dari leluhur semua api. Api apapun tidak ada apa-apanya di hadapan leluhur semua api. Mereka hanya bisa tunduk. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen juga memahami kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tidak buruk, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia mengeluarkan pil terate hijau dan meminumnya, memulihkan banyak energi. Pil terate hijau Seng King Rialem memang kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah memulihkan banyak energi. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di depan pria yang lengannya patah. Jangan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saat melihat Feng Wuchen muncul, lelaki itu langsung mundur ketakutan. Feng Wuchen menepuk wajah pria itu dan mencibir, Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Bantu aku menyampaikan pesan kepada Zhu Yinkui. Katakan padanya bahwa aku akan menemukannya secara pribadi dan membuatnya memohon kematian. Feng Wuchen sebenarnya tidak berencana untuk membunuh orang ini. Selain membiarkannya menyampaikan pesan, itu juga merupakan hadiah besar bagi Zhu Yinkui. Setelah Feng Wuchen pergi, pria itu merasa benar-benar lega. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka. Sungguh membahagiakan. Iblis. Dia hanyalah iblis. Sangat menakutkan. Saat dia memikirkan Feng Wuchen, pria itu dipenuhi rasa takut. Rasa takut itu tertanam dalam jiwanya. Kuil Raksasa. Ketika Feng Wuchen tiba di Kuil Raksasa, dia menemukan bahwa Yang Mulia Debut Rapung dan yang lainnya yang menjaga Kuil Raksasa telah terluka parah. Pertempuran itu jelas baru saja berakhir. Salam kepada Tuan Tertinggi. Merasakan kemunculan Feng Wuchen, Yang Mulia Fuchen dan yang lainnya segera berlutut dengan hormat meskipun mereka terluka. Bangun. Feng Wuchen menundukkan tubuhnya dan bertanya sambil mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Fuchen adalah penguasa balai suci dao surgawi dan memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Sekarang setelah dia terluka parah, jelas bahwa pelakunya pasti berasal dari vaksi besar. Yang Mulia Floting Das berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Tertinggi, itu adalah kuil bayangan mistik dari wilayah suci yang mendalam. Mereka ingin kita segera mundur, atau mereka akan membunuh kita dan menghancurkan kuil itu? Kuil bayangan mendalam. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa mereka menyerang? Kuil bayangan misterius seharusnya tidak memiliki permusuhan dengan kuil dao surgawi Anda. Mereka tidak mengizinkan kelompok manapun dengan niat jahat muncul di dekat kuil bayangan mistik, jawab Fuchen. Sebagai tanggapan, Feng Wuchen terkejut dan berkata dengan tidak percaya, begitu tirani. Apakah pembentukan vaksi akan mempengaruhi Feng Shui kuil bayangan mistik mereka? Bawahan ini juga tidak yakin. Fuchen menggelengkan kepalanya dengan canggung. Apakah kamu tidak melaporkan namamu? Feng Wuchen bertanya. Salah satu dari mereka menjawab, yang mulia, mereka sama sekali tidak percaya pada kita. Mereka jelas-jelas menindas kita. Itu benar. Siapa yang akan percaya bahwa kuil dewan naga akan mendirikan sebuah vaksi di wilayah suci yang mendalam? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, pulihkan dirimu dulu. Aku akan membawamu untuk melampiaskan amarahmu nanti. Fuchen dan yang lainnya terluka karena mereka menjaga aolah suci. Bagaimana mungkin Feng Wuchen hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Karena kuil bayangan mistik sangat tirani, Feng Wuchen ingin melihat seberapa kuat mereka. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, Fuchen dan yang lainnya sangat gembira. Feng Wuchen mengeluarkan jimat pesan dan berkata, Tetua Agung, berikan kuil dao surgawi sepuluh ramuan tingkat kaisar suci dan dua puluh ramuan tingkat raja suci. Fuchen yang agung dan yang lainnya telah melakukan pelayanan yang baik. Masing-masing dari mereka akan menerima satu ramuan raja suci. Ya, tuan tertinggi, suara hormat Cu Tiansu bergema. Fuchen dan yang lainnya langsung tercengang saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Apakah Tuhan yang Maha Esa ini benar-benar murah hati? Itu adalah sepuluh ramuan tingkat kaisar suci. Mereka bahkan bisa menerima ramuan tingkat raja suci sebagai hadiah. Kalian semua terluka karena kalian menjaga aolah suci. Aku tidak punya harta apapun untuk diberikan kepadamu sekarang. Aku akan memberimu manik-manik dewa yang menentang surga nanti. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Tuan Agung. Fuchen dan yang lainnya segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan sangat gembira. Sekitar dua jam kemudian, setelah Fuchen dan yang lainnya menstabilkan luka mereka, Feng Wuchen meminta Fuchen dan yang lainnya untuk memimpin jalan menuju kuil bayangan mistik. Kuil bayangan mistik tidak jauh dari kuil raksasa dan hanya berjarak perjalanan sepuluh menit. Yang mulia, gunung suci di depan adalah kuil bayangan mistik. Fuchen menunjuk ke sebuah gunung suci yang melayang di langit dan berkata. Feng Wuchen meliriknya dan berkata, Ayo pergi. Hanya sepatah kata dari Jiang Yi sudah cukup membuat Fuchen dan yang lainnya sangat bersemangat. Desir, desir, desir. Hanya dalam waktu singkat, Feng Wuchen, Fuchen, dan yang lainnya muncul di langit di atas kuil bayangan mistik. Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke kuil bayangan mistik? Lebih dari selusin penjaga bergegas ke langit sementara pemimpinnya berteriak pada Feng Wuchen dan yang lainnya. Kurang ajar kau. Feng Wuchen berkata dengan malas, Mintalah master kuilmu untuk keluar. Kalau tidak, aku akan membuat kuil bayangan mistikmu lenyap dari wilayah suci mistik. Ketika Feng Wuchen bicara, para pengawal mula-mula tertegun, lalu mereka tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Membuat kuil bayangan mistik kita lenyap dari wilayah suci mistik. Hanya kalian saja, haha, para penjaga tertawa terbahak-bahak. Pemimpin pengawal itu segera berteriak, Bocah bau, tahukah kau apa hukuman menghina kepala kuil kita? Desir. Ah. Feng Wuchen menunjuk dengan jarinya dan menyemburkan api yang mengerikan yang langsung membakar pemimpin pengawal itu. Setelah menjerit dengan keras, pemimpin itu berubah menjadi abu. Api apa ini? Fuchen sangat terkejut karena dia belum pernah melihat api putih yang begitu kejam dan mengerikan. Inilah akibatnya memarahiku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapannya yang tajam dan dingin membuat para penjaga gemetar ketakutan. Ceritan sengsara para pengawal dan aura mengerikan dari api putih segera menyiagakan jajaran atas kuil bayangan mistik dan banyak ahli. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di kuil bayangan mistik? Suara geram yang dipenuhi keagungan bergemas sementara aura tak terbatas meledak keluar. Desir. Desir. Swiss. Sekelompok besar pakar melesat keluar dari berbagai istana. Suara geram itu milik kepala kuil-kuil bayangan mistik, Zhang Muyuan. Salah satu penjaga berbicara dengan ketakutan, melapor ke kepala kuil. Bocah itu membunuh orang-orang kita. Siapa kamu? Mengapa kau membunuh orang-orang kuil bayangan mistik kami? Zhang Muyuan bertanya dengan suara berat sambil menatap Feng Wuchen dengan aura pembunuh yang mengerikan. Siapa yang melukai anak buahku? Keluarlah sekarang dan potong salah satu lenganmu. Setelah itu, kau bisa hidup. Feng Wuchen berbicara dengan dingin sementara suaranya yang dingin mengandung keagungan yang luar biasa. Aura mendominasi itu bagaikan sebuah perintah. 2444 Kuil bayangan mistik berada dalam keheningan total. Perkataan Feng Wuchen tampaknya tidak membuat mereka bereaksi. Atau lebih tepatnya, semua orang di kuil bayangan mistik tercengang. Apakah Feng Wuchen datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Apakah dia tahu di mana tempat ini? Dari mana orang gila ini datang? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Apakah kepala anak ini ditendang oleh keledai? Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada kepala kuil dan para tetua. Saya telah berada di kuil bayangan mistik selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat orang yang lebih sombong daripada anak ini. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Tidak masalah siapa anak ini. Setelah membunuh orang-orang kuil bayangan mistik kita, dia pasti akan mati hari ini. Para murid kuil bayangan mistik memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka semua mengira Feng Wuchen datang untuk mencari kematian. Feng Wuchen telah membunuh pengawal kuil bayangan mistik, dan menurut mereka, mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Brat, kamu tahu di mana tempat ini? Kau telah membunuh orang-orang kuil bayangan mistik kami. Tak seorang pun dari kalian seharusnya berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Wajah Tuazang Muyuan berubah muram saat dia mengunci aura pembunuhnya yang dingin pada Feng Wuchen. Tetua ini belum pernah melihat junior yang sombong datang untuk mengadili kematian selama bertahun-tahun. Para tetua dan ahli kuil bayangan mistik semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Feng Wuchen tidak hanya memandang rendah kuil bayangan mistik, dia juga menghina kuil bayangan mistik dan setiap orang dari mereka. Feng Wuchen benar-benar tidak menaruh kuil bayangan mistik di matanya. Feng Wuchen hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk menghancurkan olah suci tertinggi. Dalam waktu kurang dari satu menit, tidak peduli apakah itu Kaisar Suci atau Raja Suci, mereka semua dibantai. Aku di sini bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, konsekuensinya akan sangat serius. Aku akan memberimu waktu setengah batang dupa untuk mempertimbangkannya. Jika tidak, aku akan membuat kuil bayangan misterius menghilang, kata Feng Wuchen dengan tenang, seolah-olah dia hanya mengatakan sebuah fakta. Fuchen dan yang lainnya pasti percaya bahwa Feng Wuchen tidak bercanda. Dasar anak sombong, kamu sedang mencari kematian. Zhang Muyuan langsung marah karena dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Seluruh kuil bayangan mistik dipenuhi amarah dan niat membunuh. Zhang Muyuan berteriak dengan marah, bunuh mereka semua. Ketua balai, mereka dari kuil raksasa. Orang-orang di belakang anak ini terluka oleh bawahan ini. Awalnya aku bermaksud memberi mereka waktu beberapa hari, tetapi mereka malah mengetuk pintu rumah kita. Lebih baik bawahan ini yang mengurus mereka. Seseorang berbicara dengan hormat karena dia sudah mengenali Fuchen dan yang lainnya. Kuil raksasa, Zhang Muyuan berteriak dengan marah, aku belum pernah mendengarnya. Bunuh mereka semua. Jangan khawatir, kepala istana. Tak seorang pun dari mereka akan selamat, kata pria itu dengan hormat. Seseorang perlahan terbang dan aura yang ganas dan agung menyebar. Dilihat dari auranya, tingkat kultifasi orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Suci Bintang 3. Pelindung, membunuh mereka semua. Beritahu mereka apa konsekuensinya. Semua orang dari kuil Suan Ying berteriak. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen dengan tangan mereka sendiri. Yang mulia, orang inilah yang melukai kita. Dia adalah Kaisar Suci Bintang 3. Fuchen mengerutkan kening dan menatap pria parubaya itu dengan mata dingin. Tidak heran Fuchen tidak cocok untuk orang ini. Fuchen hanyalah seorang pendekar agung dari kuil surga Dao dan hanya seorang Kaisar Suci Bintang 9. Di hadapan seorang Kaisar Suci, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Feng Wuchen melirik dengan dingin dan berkata dengan malas, potong salah satu lenganmu dan kau bisa hidup. Aku adalah pelindung kuil Suan Ying, Su Chuan. Mereka memang terluka oleh pelindung ini, tetapi aku juga memberi mereka kesempatan untuk hidup. Kau seharusnya tidak datang, dan kau seharusnya tidak membunuh orang-orang dari kuil Suan Ying. Su Chuan berbicara dengan sikap sombong dan sok berkuasa. Seolah-olah Feng Wuchen dan yang lainnya adalah semut. Potong salah satu lenganmu dan kau bisa hidup. Ini kesempatan terakhirmu. Feng Wuchen berbicara dengan malas dan sama sekali mengabaikan keberadaan Su Chuan. Ekspresi Su Chuan langsung berubah muram. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam saat dia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Tepat pada saat ini, Feng Wuchen berbicara lagi, Orang tua, jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Su Chuan tercengang. Semua orang di Kuil Suan Ying tercengang lagi. Apakah Feng Wuchen benar-benar gila? Apakah dia tidak tahu apa yang dia bicarakan? Dalam sekejap, Zhang Muyuan menjadi marah. Mata tuanya memerah karena kekuatan mengerikan meledak dengan ganas disertai niat membunuh yang membumbung tinggi. Semua orang dari Kuil Suan Ying ketakutan karena mereka tidak dapat menahan aura mengerikan Zhang Muyuan. Sebagai kepala olah Kuil Suan Ying, tingkat kultivasi Zhang Muyuan telah mencapai tingkat Kaisar Suci Bintang 7, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Memprovokasi ahli Kaisar Suci sama saja dengan mencari kematian. Haha, Zhang Muyuan yang marah menjadi sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata tajam dan berkata, Dasar bocah busuk, kau benar-benar membuat kepala balai ini marah. Pelindung, Minggir, Zhang Muyuan berteriak dengan marah. Su Chuan menunduk dan menggelengkan kepalanya pelan. Akibat dari membuat marah kepala balai sangatlah serius. Dasar bocah busuk, kepala balai ini akan memberimu waktu setengah batang dupa. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuat kuil Suan Ying menghilang. Setelah setengah batang dupa, aku tidak hanya akan membunuh kalian semua, tetapi aku juga akan membunuh semua kerabat dan temanmu. Zhang Muyuan meraung marah. Ancaman Zhang Muyuan langsung membuat wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Saat itu, bahkan Master Aula tertinggi, Dong Fang He, tidak sesombong Zhang Muyuan, kan? Jika Zhang Muyuan tahu identitas Feng Wuchen, dia pasti akan menelan ludah setiap kata yang diucapkan Feng Wuchen. Saya benar-benar tidak suka orang mengancam orang yang saya sayangi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin seperti berasal dari Nine Neter Abyss, membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. Bunuh tanpa ampun, Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Desir, desir, desir. Swiss, sepuluh sosok hitam tiba-tiba muncul dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi hitam dan tampak agung dan mendominasi. Kesepuluh sosok itu memancarkan auraki yang amat mengerikan. Kaisar Suci, Zhang Muyuan dan para tetua mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena mereka begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas isi perut mereka. Sebenarnya ada sepuluh Kaisar Suci. Penjaga bayangan ilahi, Fuchen menjadi pucat karena ketakutan. Kesepuluh sosok itu adalah pengawal bayangan ilahi kuil Dewa Naga. Bunuh dia dulu. Feng Wuchen menunjuk ke arah Suci Wan. Melihat Feng Wuchen menunjuk ke arahnya, Suci Wan langsung ketakutan dan berlutut. Cih! Atas perintah Feng Wuchen, sosok hitam langsung muncul di depan Suci Wan dan bayangan pedang berkelebat. Darah segar muncrat keluar saat kepala Suci Wan terpental. Suci Wan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Wus! Wus! Desir! Desir! Para pengawal bayangan ilahi mulai bergerak. Mereka berdarah dingin dan tanpa ampun saat melancarkan pembantaian yang brutal. Hanya dalam sekejap mata, ratusan orang dari kuil Suan Ying telah meninggal secara tragis. Kaisar Suci sangat menakutkan saat mereka bergerak. Begitu cepatnya sehingga orang akan meragukan kehidupan itu sendiri. Rasa penyesalan yang mendalam membuncah dalam hatinya saat Zhang Mu Yuan tahu bahwa ia telah memprovokasi seorang tokoh besar yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Berhenti! Zhang Mu Yuan yang ketakutan meraung marah, kuil Suan Ying adalah faksi bawahan dari balai Suci Awan Miriat. Jika kau berani menghancurkan kuil Suan Yingku, apakah kau tidak takut balai Suci Awan Miriat akan menghukumu? Berhenti! Beri dia kesempatan untuk memanggil para ahli dari aulah Suci Awan Segudang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2445 Feng Wuchen memberi perintah. Sepuluh pengawal bayangan ilahi segera berhenti dan melintas di belakang Feng Wuchen. Sepuluh pengawal bayangan ilahi merupakan eksistensi terkuat selain komandan pengawal bayangan ilahi. Selain Feng Wuchen, hanya Fu Chen yang mengetahui identitas pengawal bayangan ilahi. Fu Chen bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya pengawal bayangan ilahi itu. Feng Wuchen menatap Zhang Mu Yuan dengan dingin dan berkata, Ini kesempatan terakhirmu. Dasar bocah busuk, aku tidak peduli siapa dirimu. Karena keberani membunuh para pelindung kuil bayangan mistikku dan begitu banyak orang, aulah Suci Awan Ribu tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Zhang Mu Yuan meraung gila seperti binatang buas yang mengamuk. Zhang Mu Yuan segera mengirim pesan ke aulah Suci Awan 10.000 dan mengutuk 7 bibi buyut, 8 bibi buyut, 18 generasi leluhur, dan segala macam kata-kata jahat. Dia membombardir mereka tanpa pandang bulu dan menyebabkan eselon atas aulah Suci Awan 10.000 meledak. Cukup omong kosongnya. Aku akan memberimu kesempatan. Cepat panggil bala bantuan. 15 menit, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen pernah mendengar tentang keberadaan aulah Suci Awan 10.000 sebelumnya. Itu adalah faksi kuno yang muncul dari segel kuno bersama dengan 7 ras. Namun, mereka tidak ikut campur dalam urusan 7 alam dewa. Setelah 7 ras dimusnahkan, aulah Suci Awan 10.000 kembali ke alam dewa. Sombong banget. Berani sekali kau memandang rendah aulah Suci Awan segudang. Aku pikir kamu tidak tahu kekuatan aulah Suci Awan segudang. Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu memiliki 10 kaisar suci. Aulah Suci Awan seribu dijaga oleh para santo yang terhormat. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Para tetua kuil bayangan mistik begitu murka hingga mereka mengumpat dengan marah. Supremisi Fuchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan tidak tahu makhluk mengerikan macam apa yang telah mereka ganggu. 15 menit lagi, bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Huff. Bahkan belum 15 menit. Master Aulah Suci Awan Miriat dan yang lainnya sudah bergegas datang. Kalian semua harus mati. Zhang Mu Yuan meraung dengan marah. Mengapa tidak ada seorang pun yang mau percaya padaku? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, keluarga Jiang dari dunia mendalam utara dan kuil tertinggi jelas memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menginginkannya. Hal yang sama terjadi di kuil bayangan misterius Anda. Tidak adakah yang bisa mempercayainya? Itu terlalu sulit. Sang Tong. Feng Wuchen mengirimkan pesan kepada Sang Tong. Kakak Feng. Sang Tong tercengang. Reaksi pertamanya adalah seseorang akan mengalami nasib sial lagi. Siapa orang bodoh yang buta itu lagi? Sang Tong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada apa? Melihat ekspresi Sang Tong, Long Kianye bertanya dengan santai. Sang Tong mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Feng mengalami masalah. Letnan satu pengawal bayangan dewa berkata, Tuan muda ditong, jangan khawatir. Leluhur primal memerintahkan saya untuk mengatur pengawal bayangan dewa untuk melindungi Tuan tertinggi dari bayang-bayang. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakak Feng, ada apa? Aku membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Si bermata satu menyampaikan suaranya dan mengangkat cangkir anggurnya. Siapa yang mengatur pengawal bayangan ilahi untukku? Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Jelas, dia sudah merasakan keberadaan pengawal bayangan ilahi. Saudara Feng merasakan keberadaan pengawal bayangan ilahi. Santong buru-buru berkata dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin, ekspresi letnan satu pengawal bayangan ilahi berubah. Ia berkata, pengawal bayangan ilahi yang kukirim adalah sepuluh pengawal bayangan ilahi tingkat Kaisar Suci. Bagaimana mungkin Tuan tertinggi bisa merasakan mereka? Long kianya sedikit mengernyit. Ia langsung teringat sesuatu. Santong buru-buru menyampaikan suaranya, Saudara Feng, ini adalah perintah leluhur primal. Aku tidak menyangka kau bisa merasakan keberadaan mereka. Mengerti. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Dia tergerak dalam hati dan hampir menangis. Karena ada sepuluh pengawal bayangan ilahi yang kuat membantunya, Feng Wuchen tidak akan bersikap sopan. Berdengung-berdengung. Tak lama kemudian, energi mengerikan menyebar dengan dahsyat. Energi itu melonjak dengan niat membunuh, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dalam sekejap mata, sebuah retakan hitam pekat muncul di langit cerah. Para ahli dari Aula Suci Awan Segudang telah tiba. Mereka di sini. Master Balai Suci Awan Segudang dan yang lainnya ada di sini. Setelah merasakan energi yang menakutkan dan niat membunuh yang mengerikan, Zhang Mu Yuan dan yang lainnya menjadi takut dan gembira. Semua orang di Aula Suci bayangan mistik ketakutan. Semua orang lumpuh di tanah dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Kehebatan Santo. Santo Venerate. Fuchen sangat takut. Ketakutan ini tak tertahankan. Lebih dari selusin orang suci ditekan sampai mereka tidak bisa bernafas. Mereka tidak berdaya dan memiliki ekspresi pucat. Bahkan sepuluh pengawal bayangan ilahi merasakan tekanan yang sangat mengerikan pada saat ini. Kehebatan seorang Saint Venerate membuat mereka tidak bisa bergerak. Hanya Feng Wuchen yang tidak terpengaruh. Siapa yang berani begitu sombong? Beraninya kau menghina Balai Suci Awan Segudang. Yang Maha Agung ini tidak akan membiarkanmu hidup. Raungan tua bergema dari atas langit. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Yang mulia, orang ini adalah Master Aula Suci Awan Segudang, Wan Yansu. Dia adalah seorang Saint Venerable Bintang 6. Seorang pengawal bayangan ilahi berkata dengan hormat. Apa? Babi sepuluh ribu tahun? Feng Wuchen terkejut dan berkata dengan heran, memanggil diriku babi. Nama macam apa itu? Apakah mereka tidak takut ditertawakan? Dewa tertinggi pasti tahu tentang Aula Suci Awan Ribuan. Mereka baru kembali ke dunia suci dari dunia ilahi lebih dari setahun yang lalu. Pengawal bayangan ilahi melanjutkan dan berkata dengan hormat. Ada hal seperti itu. Feng Wuchen menganggup dan teringat akan keberadaan Aula Suci Awan Segudang. Bajingan, kau melihatnya. Inilah kekuatan seorang santo yang mulia. Apakah kamu sekarang tahu apa itu rasa takut? Zhang Mu Yuan berteriak kegirangan seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan kelompok Feng Wuchen yang sekarat dengan menyedihkan. Master Balai Suci Awan Segudang dan yang lainnya ada di sini. Tak seorang pun dari kalian akan bisa lolos. Seorang tetua melampiaskan kebenciannya dan berkata. Apakah kau merasakan murka seorang ahli Saint Venerable? Tetua ini ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung dengan seorang ahli Saint Venerable. Tetua lainnya berteriak dengan marah. Feng Wuchen melirik Zhang Mu Yuan dan yang lainnya dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, hal-hal bodoh. Bajingan, apakah tamu? Kau masih saja keras kepala saat kau akan mati. Zhang Mu Yuan mengumpat. Sekarang setelah para ahli dari Aula Suci Awan Segudang telah tiba, Zhang Mu Yuan sangat percaya diri. Kita belum tahu siapa yang akan mati, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin sosok muncul di langit di atas mistik Shadow Secret Hall. Semuanya memiliki ekspresi yang ganas dan sangat marah. Aura yang luas dan bergelombang menyelimuti Aula Suci Bayangan Mistik. Salam kepada Master Aula Suci Awan Segudang. Zhang Mu Yuan dan seluruh ahli Aula Suci Bayangan Mistik berlutut dengan hormat. Zhang Mu Yuan, siapa yang menghina Aula Suci Awan Segudang? Tetua terkemuka berteriak dengan marah. Orang ini adalah Master Aula Suci Awan Segudang, Wan Yansu. Dihina. Feng Wuchen tercengang. Kapan Feng Wuchen menghina Aula Suci Awan 10.000? Master Aula Suci Awan Segudang, dia bajingan itu. Dia menghina Aula Suci Awan Segudang. Dia bahkan membunuh ratusan orang di Mistik Shadow Secret Hall milikku. Aku mohon kepada Master Aula Suci Awan 10.000 untuk mencari keadilan bagi kami. Zhang Mu Yuan menunjuk Feng Wuchen dengan marah dan menangis. Beraninya kau menghina balai Suci Awan Segudang. Kau pasti sudah lelah hidup. Teriak seorang tetua sambil menoleh dan melihat ke sekeliling. Junior sombong mana yang berani. Wan Yansu berteriak marah saat tatapan tajamnya segera menyapu. Akan tetapi, saat mereka melihat pengawal bayangan ilahi, jantung mereka berdebar kencang. 2446. Pengawal bayangan ilahi adalah perwakilan kuil Dewa Naga. Mereka adalah makhluk yang benar-benar mengerikan di dunia suci. Tidak ada seorang pun di dunia suci yang tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, saat Wan Yansu dan yang lainnya melihat pengawal bayangan ilahi, mereka tahu bahwa masalahnya serius. Pada saat itu, jantung mereka berdetak kencang, dan tubuh mereka menjadi dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Namun saat mereka mengalihkan pandangan, mereka terkena serangan jantung. Feng Wuchen. Itu benar. Itu Feng Wuchen. Berani sekali kau bersikap begitu sopan kepada kuil awan. Wan Yansu begitu ketakutan hingga ia mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Wajahnya yang marah kini dipenuhi rasa takut. Angin. Paragon. Paragon. Tetua agung istana suci 10 ribu awan begitu ketakutan hingga dia hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Begitu mereka melihat Feng Wuchen, Wan Yansu dan yang lainnya begitu ketakutan hingga jiwa mereka melayang. Mereka gemetar ketakutan. Adegan Feng Wuchen membunuh Kaisar Suci dan Yang Mulia di tujuh dunia ilahi segera muncul dalam pikiran mereka dan tidak dapat dihapus. Semakin Wan Yansu memikirkannya, semakin takut dia. Unggungnya basah oleh keringat dingin, dan wajah tuannya sepucat mayat. Zhang Mu Yuan sebenarnya telah meminta mereka untuk berurusan dengan Feng Wuchen. Itu sama saja dengan mencari kematian. Zhang Mu Yuan, kau bajingan. Kau membunuhku dan kuil awan. Wan Yansu mengutuk Zhang Mu Yuan dalam hatinya. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Zhang Mu Yuan dengan tangannya sendiri. Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, dia harus memprovokasi Feng Wuchen. Mengapa kamu begitu sopan terhadap kuil awan? Zhang Mu Yuan dan yang lainnya tercengang ketika mendengar bagian kedua kalimat Wan Yansu. Apa yang sedang terjadi? Apa maksud Wan Yansu? Sudah berakhir, namun, saat Zhang Mu Yuan melihat ekspresi di wajah Wan Yansu dan yang lainnya, rasa putus asa yang kuat membuncah di hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhang Mu Yuan melihat ketakutan yang hebat muncul di wajah Wan Yansu dan selusin pembangkit tenaga listrik lainnya. Itu benar, itu adalah ekspresi ketakutan. Zhang Mu Yuan tidak salah. Latar belakang macam apa yang dimiliki Feng Wuchen hingga mampu membuat Wan Yansu dan yang lainnya begitu menakutkan. Zhang Mu Yuan tidak dapat membayangkan, tetapi dia tahu bahwa kuil bayangan mistik telah memprovokasi seekor naga tiran. Kepala balai, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menyinggung Kaisar Feng, kita pasti akan mati. Seorang tetua menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Zhang Mu Yuan sialan itu, dia benar-benar meminta kita untuk berurusan dengan penguasa angin. Dia pada dasarnya meminta kita untuk datang ke sini dan mati. Tetua lain menegur melalui transmisi suara. Penguasa angin memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia orang suci yang bisa menandinginya. Ola suci awan segudang kita sudah tamat. Tetua lain menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Wan Yansu panik luar biasa. Pikirannya kosong, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Penguasa angin. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Wan Yansu dan ketiga tetua segera menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Ledakan. Melihat Wan Yansu dan para tokoh terkemuka lainnya dengan hormat memberi hormat pada Feng Wuchen, mata Zhang Mu Yuan melotot, dan kepalanya pun langsung meledak. Zhang Mu Yuan tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang begitu mengerikan. Apa? Se-penguasa. Mata Zhang Mu Yuan melotot lagi. Jiwanya sudah ketakutan keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya mundur tak terkendali. Semua orang di kuil bayangan mistik tampak ketakutan seolah-olah mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Seberapa mengerikankah identitas Feng Wuchen? Wan Yansu dan yang lainnya harus dengan hormat memanggilnya penguasa angin. Sudah berakhir, kuil bayangan mistik sudah selesai. Dia, siapa dia, dia benar-benar bisa membuat para santo yang mulia begitu hormat. Berdaulat, mungkinkah, mungkinkah, dewa naga berdaulat? Pada saat ini, Zhang Mu Yuan sepertinya teringat sesuatu. Dia hanya merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam dunia kegelapan yang tak berujung. Itulah sumber ketakutannya. Di seluruh dunia orang suci, hanya ada satu orang yang bisa disebut penguasa. Dia adalah penguasa dewa naga dari kuil dewa naga. Feng Wuchen melirik Wan Yansu dengan dingin dan bertanya, Zhang Mu Yuan berkata bahwa aku menghina olah suci awan sepuluh ribu. Benarkah itu? Tidak, 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 itu pasti fitnah Zhang Mu Yuan. Wan Yansu menggelengkan kepalanya berulang kali karena takut. Zhang Mu Yuan duduk di tanah. Wajah tuanya tampak menua beberapa dekade. Zhang Mu Yuan sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Karena tidak ada hal seperti itu, mengapa kamu meratap dan melolong tadi? Kau bahkan ingin membunuhku? Feng Wuchen bertanya lagi, nada suaranya bahkan lebih dingin. Wan Yansu sangat takut hingga wajahnya yang tua berubah menjadi hijau. Zhang Mu Yuan telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Zhang Mu Yuan menjadi pasta daging. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Tidak sama sekali, Wan Yansu menggelengkan kepalanya karena takut dan berkata, kami tidak tahu bahwa penguasa angin ada di sini. Kalau tidak, bahkan jika kamu memberiku sepuluh ribu keberanian, aku tidak akan berani menyinggung penguasa angin. Saya dengar dari Zhang Mu Yuan bahwa kamu mendukung kuil bayangan mistik. Feng Wuchen bertanya. Tidak, 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 penguasa Feng salah paham. Kuil awan segudang tidak mengenal kuil bayangan mendalam. Sama sekali tidak, itu benar-benar-benar. Langit dan bumi bisa menjadi saksinya. Wan Yansu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia harus menarik garis yang jelas antara dirinya dan Zhang Mu Yuan. Wan Yansu dan yang lainnya tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika tidak, aula suci awan segudang akan hancur. Zhang Mu Yuan, siapa lagi di sana? Panggil saja mereka ke sini. 15 menit belum habis. Feng Wuchen menatap Zhang Mu Yuan yang putus asa dan bertanya. Mistik Shadow Temple hanyalah vaksi tingkat menengah. Jika mereka tidak menyerah secara proaktif, mereka tidak akan memiliki vaksi utama yang mendukung mereka. Zhang Mu Yuan hanyalah seorang saint sovereign. Ahli apa yang bisa dia kenal? Sekalipun dia mengenal mereka, bisakah mereka lebih kuat dari Wan Yansu? Tuan tertinggi, tolong ampuni nyawaku. Orang rendahan ini tahu kesalahannya, Zhang Mu Yuan merangkak ketakutan dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Tuan tertinggi, mohon ampuni nyawaku. Para tetua dan pejabat tinggi semua berlutut dan bersujud. Jika aula suci awan segudang harus menundukkan kepala, kuil bayangan mistik tidak akan mampu menolaknya. Tidak akan ada kesempatan kedua. Bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen memberi perintah dengan dingin. Jika mereka tidak menghargai kesempatan yang diberikan, Feng Wuchen tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Swiss. Desir. 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 Swiss. Sepuluh pengawal bayangan ilahi segera bergerak dan memulai pembantaian berdarah dingin. Kemanapun mereka pergi, para pengikut kuil bayangan mistik akan dibantai. Telanlah. Fuchen dan yang lainnya menelan ludah karena takut sementara wajah mereka sangat pucat. Jangan pernah memprovokasi dewa tertinggi di kehidupanmu selanjutnya. Salah satu pengawal bayangan ilahi berkata dengan dingin di telinga Zhang Muyuan. Kepala Zhang Muyuan jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari satu menit, kuil bayangan mistik berlumuran darah. Tak seorang pun yang selamat. Seperti yang diharapkan dari pengawal bayangan ilahi, metode mereka sangat kejam. Fuchen dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Apakah ini yang dimaksud Feng Wuchen dengan melampiaskan amarah? Melampiaskan amarah sama saja dengan menghancurkan kuil. Hancurkan kuil itu hingga rata dengan tanah. Ucap Feng Wuchen acuh tak acuh. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Kuil yang mengjulang tinggi itu langsung hancur berkeping-keping ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan para pengawal bayangan ilahi lenyap. Melihat Wan Yan Zudan yang lainnya belum pergi, Feng Wuchen bertanya, Mengapa kamu masih di sini? Yang mulia Feng, kami akan segera pergi. Kami akan segera pergi. Wan Yan Zudan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan pergi dengan hormat seolah-olah mereka sedang berlari untuk menyelamatkan diri. 2447. Di wilayah barat ada sebuah istana megah dan megah, yaitu Istana Setan Langit. Ini adalah Istana Zuyinkui, Istana Cabang Istana Iblis Langit. Atas jasanya memimpin Ras Iblis Langit di tujuh alam ilahi, Sang Patriark Ras Iblis Langit menghadiahinya secara pribadi. Bagi Ras Setan Langit, ini merupakan kehormatan tertinggi. Zuyinkui tentu saja diberi hadiah oleh Patriark Ras Iblis Langit karena mampu mencapai alam Kaisar Suci dengan begitu cepat. Di Ras Iblis Langit, bahkan anggota klan yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Zuyinkui harus dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan. Sangat disayangkan bahwa semua kehormatan ini dihancurkan oleh Feng Wuchen. Ras Iblis Langit di tujuh alam dewa telah musnah, dan posisi penguasa tujuh alam dewa telah berpindah tangan. Semua tanggung jawab ini dibebankan kepada Zuyinkui, dan itu membuatnya tercekik. Jika dia tidak bisa membunuh Feng Wuchen, Zuyinkui akan menjadi pendosa abadi di Ras Iblis Langit. Saat itu, dia pasti akan dihukum berat oleh Ras Iblis Langit. Di aula utama, Zuyinkui mengetahui bahwa semua anggota klan yang dia kirim telah terbunuh, dan Feng Wuchen bahkan melepaskan seorang anggota klan dengan lengan terpenggal. Zuyinkui sangat marah, dan seluruh istana dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Feng Wuchen terkutuk, Kaisar ini akan mencabik-cabikmu sendiri. Zuyinkui meraung marah. Semua orang di istana menjadi takut setengah mati. Apalagi yang dikatakan Feng Wuchen. Zuyinkui bertanya dengan ekspresi jahat seperti harimau yang mengamuk. Anggota klan dengan lengan terputus itu menggelengkan kepalanya karena takut dan berkata, tidak. Tidak ada yang lain. Hanya itu yang dia katakan. Wajah Tua Zuyinkui berkedut hebat saat dia berbicara dengan amarah yang jahat, kirim lebih banyak anggota klan. Kirim lebih banyak ahli suci. Kaisar ini tidak percaya bahwa kita tidak dapat membunuh Feng Wuchen. Kuil Raksasa Setelah Fuchen dan yang lainnya membersihkan, Aula Suci itu tampak baru. Feng Wuchen merasa sangat puas. Begitu Ling Xiao-Siao mengakhiri kultifasinya, dia akan mampu mengambil ahli Kuil Raksasa. Yang mulia, masih banyak hal di Aula Suci yang perlu diganti. Bawahan ini telah memerintahkan orang untuk melakukannya. Itu akan dilakukan dalam tiga hari, kata Fuchen dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Kuil Suci baru akan muncul dalam dua bulan lagi. Selama waktu ini, kita hanya perlu meninggalkan satu atau dua orang untuk menjaganya. Oh benar, aku akan pergi ke sembilan prefektur dalam dua hari ke depan. Aku akan pergi bersamamu ke Kuil Surgawi untuk melihat-lihat. Feng Wuchen tersenyum. Besar, merupakan kehormatan bagi Balai Suci Dao Surgawi untuk menerima kunjungan dari dewa tertinggi. Kepala Balai dan yang lainnya pasti akan sangat senang. Fuchen sangat gembira. Jika Feng Wuchen datang ke Kuil Dao Surgawi, itu berarti status Kuil Dao Surgawi akan naik ke tingkat yang benar-benar baru. Mereka yang berani menantang Kuil Dao Surgawi tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Tuan, pada saat ini, suara hormat Huo Ling Tian terdengar. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Bawahanmu telah menemukan seorang jenius. Tuan pasti akan menyukainya. Huo Ling Tian menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Jenius. Feng Wuchen terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jenius macam apa? Huo Ling Tian adalah anak muda jenius dari ras jiwa api dan memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Jika dia menyebut seseorang sebagai seorang jenius, dapat dibayangkan betapa tidak normalnya bakat bawaan orang tersebut. Huo Ling Tian menyampaikan suaranya, Guru, orang ini terlahir dengan fisik dewa air. Fisik ini sangat langka dan istimewa. Selama ada air, dia akan mampu berkultivasi. Kecepatan kultivasinya sangat mengagumkan. Saat dia menjalankan teknik atribut air, kekuatannya dapat meningkat dua kali lipat. Fisik dewa air. Feng Wuchen tercengang karena dia belum pernah mendengar tentang fisik yang begitu mistis dan kuat. Fisik dewa air memang sangat langka. Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan hanya pernah melihat dua. Suara permaisuri es bergema. Dua. Sangat langka. Feng Wuchen tercengang. Ketika kata-kata ini datang dari permaisuri es, Feng Wuchen akhirnya menyadari betapa langkanya fisik dewa air. Benar sekali. Feng Wuchen, Jika kamu ingin mendirikan faksi sendiri, orang ini bisa dibina. Suara permaisuri es bergema lagi. Feng Wuchen menganggup dalam hati karena dia juga tertarik dengan fisik dewa air. Tuan, jika Anda dapat menyerap orang ini ke dalam jiwa naga, kekuatan jiwa naga pasti akan sangat kuat di masa depan. Huo Lingling mentransmisikan suaranya dan tampak agak bersemangat. Di mana dia? Tanya Feng Wuchen. Sembilan prefektur alam dewa naga. Bawahan ini baru saja pergi ke pavilion ramuan suci. Saat aku pergi, aku tidak sengaja menemukannya. Bawahan ini jelas tidak salah. Huo Lingtian menyampaikan suaranya. Aku akan pergi melihatnya dalam beberapa hari. Kamu amati dia secara diam-diam terlebih dahulu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Feng Wuchen berdiri dan berkata kepada Fu Chen, ayo pergi ke sembilan prefektur alam dewa naga. Ya, tuan tertinggi. Fu Chen jelas sangat gembira. Setelah meninggalkan dua orang suci untuk menjaga kuil raksasa, Feng Wuchen kembali ke alam dewa naga bersama Fu Chen dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah pavilion ramuan suci. Dia tidak hanya ingin menyelesaikannya, tetapi Feng Wuchen juga memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat pavilion ramuan suci. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak terburu-buru menyelesaikan Mystic Cloud Secret Hall adalah karena dia ingin tahu berapa banyak vaksi yang ingin menjadi musuh sekret eliksir pavilion. Ketika mereka kembali ke pavilion ramuan suci sembilan prefektur, batas waktu tiga hari telah berlalu. Semakin menyedihkan pavilion eliksir suci, semakin baik. Setelah melangkah ke kota langit suci, Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Sepertinya dia sudah punya rencana. Semakin sengsara semakin baik, Fu Chen bingung dan bertanya, Yang mulia, mengapa Anda berkata begitu? Bukankah ini akan mempengaruhi reputasi dan bisnis pavilion ramuan suci? Jatuh ke dasar dan kemudian naik ke puncak dalam sekejap, bukankah itu lebih menakutkan? Lebih jauh lagi, itu akan membuat mereka membayar lebih banyak. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata. Begitu, Fu Chen menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, pavilion ramuan suci sudah tidak dapat dikenali lagi. Para pejalan kaki berdiskusi pelan dan menggelengkan kepala. Ini adalah akibat dari menyinggung Aula Suci Awan Mistik. Setelah periode tiga hari berakhir, Aula Suci Awan Mistik dan banyak vaksi lainnya bergerak dan menghancurkan pavilion ramuan suci dengan ganas. Semuanya hancur dan tidak ada yang tersisa utuh. Dengan begitu banyak harta yang hancur, itu benar-benar kerugian besar. Huang Fu menunggu anggota pavilion ramuan suci, tetapi tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka. Lagipula, tidak ada gunanya menghentikan mereka dan malah bisa terluka. Setelah tiga hari, pavilion eliksir suci yang hancur itu masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang memindahkan satu pun barang. Pintu pavilion ramuan suci juga terbuka, dan semua orang berjaga sepanjang hari. Jelaslah bahwa semuanya diatur oleh Feng Wuchen. Hancur dengan baik, hancur dengan baik. Ketika Feng Wuchen tiba di depan pavilion ramuan suci dan melihat keadaannya yang menyedihkan, dia tertawa gembira. Kali ini, Zhou Ye dan yang lainnya harus membayar. Jika Lord Supreme tidak puas, mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Fu Chen berpikir dalam hatinya sementara punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia baru saja menyaksikan betapa mengerikannya Feng Wuchen tiga hari yang lalu. Ketika mereka melihat Feng Wuchen muncul, Sui Yuner, Huang Fu, dan yang lainnya segera keluar untuk menyambutnya dengan hormat. Salam, Tuanku, Sui Yuner dan yang lainnya membungku hormat. Bagaimana itu? Apakah kalian semua baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kami baik-baik saja, tetapi semua harta karun itu hancur. Sui Yuner merasa dirugikan dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa telah mengecewakan kepercayaan dan dukungan Feng Wuchen. Yuner, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah niatku. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Feng Wuchen tersenyum tipis. 2448 Tuan Tertinggi, Yuner tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Tuan Tertinggi jelas dapat menghadapi mereka, jadi mengapa Anda ingin mereka menghancurkan pavilion pil suci? Sui Yuner memandang Feng Wuchen dengan bingung. Belum lagi Sui Yuner, bahkan Huang Fu Kong dan yang lainnya sangat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Dengan identitas Feng Wuchen yang mengerikan, sepatah kata saja darinya dapat membuat Zhou Ye dan yang lainnya patuh diam dan menjadi cucu-cucunya. Zhou Ye dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Sangat sederhana, karena aku ingin mereka membayar. Feng Wuchen tersenyum cerah. Membayar. Sui Yuner, Huang Fu Kong, dan yang lainnya berseru serempak. Ekspresi mereka menegang saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Satu untuk sepuluh. Itulah aturan pavilion pil suci. Jika mereka tidak membayar, bagaimana pavilion pil suci bisa berkembang? Jika kita tidak melumpuhkan mereka, bagaimana pavilion pil suci bisa mengguncang sembilan wilayah? Langkah Lord Feng sangat brilian. Tujuh kekuatan datang untuk menghadapi pavilion pil suci. Kali ini, mereka akan membayarnya. King Jiao Long tertawa gembira. Orang tua, mengapa kau tidak berpikir untuk membuat mereka membayar? Huang Fu Kong juga tercerahkan, dan senyum gembira muncul di wajah tuannya. Tuan tertinggi benar-benar hebat. Wajah cantik Sui Yuner juga menunjukkan senyum kagum. Dengan kompensasi 1 banding 10, tujuh kekuatan itu pasti bangkrut. Feng Wuchen ingin memanfaatkan peluang satu lawan 10 untuk merebut sejumlah besar harta karun. Ketika tujuh kekuatan bangkrut, pavilion pil suci benar-benar dapat bangkit. Sayang sekali mereka tidak menghancurkan pavilion pil suci. Kalau tidak, kita bisa mengubahnya menjadi istana yang lebih besar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Yang mulia, bagaimana caranya kita membuat mereka membayar? Tanya seorang tetua. Bukankah itu sederhana? Mari kita lihat apakah mereka ingin hidup atau tidak. Barang-barangku tidak mudah dihancurkan. Feng Wuchen mencibir, dan tatapan tajam melintas di matanya. Wajah tua-tetua itu memerah. Bagaimana mungkin dia mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Saya orang yang suka memberi kesempatan kepada orang lain. Kalau mereka bisa berbicara dengan baik, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Feng Wuchen tertawa dingin, pertama, kirim orang ketujuh kekuatan. Tiga hari kemudian, datanglah ke pavilion dan suci untuk menyelesaikan harta karun yang rusak. Jika kamu tidak datang dalam tiga hari, tanggung konsekuensinya. Yang mulia, mereka pasti tidak akan mau. Sui Yuner berkata dengan yakin. Jika mereka tidak mau, saat mereka mau, kompensasinya akan menjadi pukul 1.20. Ini terserah kita. Apakah mereka punya hak untuk bernegosiasi? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Wajah Huang Fukong penuh dengan kegembiraan saat dia berkata, lebih baik jika tidak ada dari mereka yang bersedia. Patua akan segera mengirim seseorang. Jangan sentuh apapun dari pavilion dan suci. Saat mereka datang, kita akan menghadapinya satu per satu. Aku masih punya urusan, jadi kalian terus jaga tempat ini. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wuchen kemudian meninggalkan pavilion ramuan suci bersama Fuchen dan yang lainnya. Dia bahkan diam-diam meninggalkan pengawal bayangan ilahi. Feng Wuchen khawatir orang-orang yang dikirimnya akan membuat Zhou Ye dan yang lainnya marah, sehingga mereka ingin membalas dendam. Fuchen adalah penguasa dari Istana Suci Dao Surga. Sepertinya penguasa tertinggi ingin menggunakan Istana Suci Dao Surga untuk menekan mereka. Tetua Agung berkata dengan gembira. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat dan penuh harap. Setelah meninggalkan pavilion suci dan, Feng Wuchen meminta Fuchen dan yang lainnya untuk kembali terlebih dahulu. Kota Langit Suci tidak jauh dari Istana Suci Surga Dao, dan mereka tiba hanya dalam beberapa jam. Feng Wuchen masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Huo Lingtian, di mana orang yang kamu sebutkan itu? Feng Wuchen mengirimkan pesan dan tahu bahwa Huo Lingtian telah bersembunyi dalam kegelapan. Tuan, dia ada di lembah di sebelah barat kota Langit Suci. Namanya Xiao Wuchen, seorang Raja Suci Bintang V. Penguasaannya terhadap air jauh lebih unggul daripada ras jiwa air. Suara hormat Huo Lingtian bergema. Feng Wuchen terbang ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Tuan, orang ini sangat dingin, sangat mudah tersinggung, dan sangat aneh. Dia selalu menjaga makam orang tuanya. Orang tuanya terbunuh, dan dia tidak berdaya untuk membalas dendam. Huo Lingtian menyampaikan pesan. Sekitar satu jam kemudian, Feng Wuchen tiba di lembah yang disebutkan Huo Lingtian. Di lembah itu, ada seorang pemuda berlutut di depan makam. Lembah itu memancarkan aura kesedihan. Pria itu jauh lebih muda dari Feng Wuchentian. Wajahnya yang tampan sangat muram, dan dia mengenakan brokat hitam. Rambutnya yang putih terurai di bahunya, dan dia memiliki tubuh yang tinggi dan kurus. Dari otot-otot keras di lengannya, jelas bahwa tubuh fisik orang ini agak kuat. Apakah itu dia, Feng Wuchen mengamati pria itu? Itu dia, Huo Lingtian melintas dan muncul. Feng Wuchen turun dan mengamati pria itu sambil berjalan mendekat. Dia pikir Feng Wuchen akan mengucapkan beberapa patah kata penghiburan. Bagaimanapun, orang tua pria itu sudah meninggal. Namun, begitu Feng Wuchen berbicara, Huo Lingtian tercengang. Apakah kamu ingin menggalinya untuk melihat lebih jelas? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia berhenti 10 meter dari Xiao Wutian. Ini hanyalah penghinaan terhadap orang mati. Aura pembunuh yang sangat dingin langsung meletus. Aura pembunuh yang mengerikan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Ledakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, Xiao Wutian tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan suara keras, tubuhnya langsung berubah menjadi petir hitam dan melesat keluar. Kecepatan Xiao Wutian sangat mengerikan. Jarak 10 meter ditempuh dalam waktu setengah detik, dan dia dengan ganas melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Gerakan pertamanya adalah gerakan mematikan. Kejam dan tak kenal ampun. Feng Wuchen tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan asal dan memadatkannya ke dalam tinjunya, lalu meninju ke depan dengan keras. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu saling beradu dengan keras. Dengan suara keras, tanah bergetar pelan dan retak. Kekuatan yang dahsyat. Tubuh fisik yang kuat. Tidak mudah. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Untungnya, tubuh fisiknya telah mencapai alam abadi. Kalau tidak, Feng Wuchen tidak akan mampu menghalanginya. Dengan tabrakan ini, Feng Wuchen terpaksa mundur puluhan meter. Xiao Wu Tian hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, jelas dia hanya ingin memberi pelajaran pada Feng Wuchen, dan tidak berniat membunuhnya. Aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada orangtuaku. Bertanggung jawablah atas kematianmu. Xiao Wu Tian berkata dengan dingin. Perasaan dingin seperti itu membuat orang merasa kedinginan. Xiao Wu Tian tidak mengaktifkan kekuatannya, juga tidak membunuh, karena dia ingin Feng Wuchen meminta maaf. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika orangtuamu juga ingin melihatmu berlutut di depan makam mereka dan menangis setiap hari, maka aku bersedia meminta maaf. Apa maksudmu? Wajah Xiao Wu Tian menjadi gelap. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda, dan kekuatan kekerasan juga meletus. Kekuatan atribut air, ini adalah sejenis kekuatan kuno, pikir Feng Wuchen dalam hati. Tuan, berhati-hatilah. Kekuatan tempur orang ini cukup untuk melawan Raja Suci Bintang Tujuh. Aku bisa menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikannya. Huo Ling Tian segera mengirimkan suaranya. Kau tidak perlu ikut campur. Lihat saja, kata Feng Wuchen. Ledakan. Serangan ganas Xiao Wu Tian telah mendekat seperti kilat lagi. Serangannya sangat ganas, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Suci Bintang Tujuh. Menghadapi kekuatan sekuat itu, Feng Wuchen pasti tidak akan mampu menahannya. Xiao Wu Tian melancarkan pukulan, dan Feng Wuchen menghilang ke udara tipis. Angin tinju yang dahsyat menyapu seperti bila angin, dan dengan paksa menembus gunung di sisi lain lembah. 2449 Kekuatan Xiao Wu Tian sangatlah luar biasa. Jika Feng Wuchen tidak menggunakan teleportasi untuk menghindarinya, dia pasti akan terluka oleh pukulan Xiao Wu Tian. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Bahkan jika itu hanya sebuah pukulan, kekuatannya bisa berlipat ganda. Tubuh Dewa Air memang mengerikan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Xiao Wu Tian tampaknya memiliki efek berlipat ganda. Fisik seperti ini hanyalah tipuan. Sangat sedikit lawan yang levelnya sama yang mampu menandinginya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen bertemu dengan tubuh yang begitu kuat, tidak heran Huo Ling Tian begitu bersemangat. Memang, Feng Wuchen sangat tertarik pada Xiao Wu Tian. Orang jenius seperti itu harus ditundukkan. Saat Feng Wuchen terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah. Seekor ular air muncul dari udara tipis dan langsung mengikat Feng Wuchen yang masih berteleportasi, tanpa memberi Feng Wuchen kesempatan sedikitpun untuk bereaksi. Terlalu cepat. Dan dia bisa mengetahui secara akurat posisi Feng Wuchen. Dia benar-benar bisa mematahkan teleportasiku. Bukankah orang ini terlalu abnormal? Feng Wuchen terkejut dan agak tidak percaya. Pengendalian air Xiao Wu Tian jelas telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia dapat menggunakan air di udara untuk merasakan posisi Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa cepat teleportasinya, Xiao Wu Tian masih bisa menangkapnya. Saat Feng Wuchen diikat oleh ular air, serangan Xiao Wu Tian yang dahsyat dan beringas telah meledak. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia menghancurkan Feng Wuchen. Meskipun serangan atribut tidak efektif terhadap Feng Wuchen, atribut air Xiao Wu Tian relatif istimewa. Jika tidak, mustahil untuk mengikat Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa menahan serangan hebat Xiao Wu Tian. Tuan, Huo Ling Tian terkejut dan cemas. Namun, saat dia memikirkan kekuatan mengerikan Feng Wuchen untuk membunuh seorang guru suci, kekhawatiran dan kegelisahan di hatinya lenyap. Ledakan. Dalam sekejap mata, Xiao Wu Tian meninju dada Feng Wuchen dengan keras. Dengan ledakan keras, riak energi yang sangat dahsyat menyebar dengan liar. Hah, Xiao Wu Tian sedikit mengernyit. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia masih tidak dapat mengirim Feng Wuchen terbang. Ini membuatnya merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, Feng Wuchen hanyalah seorang Raja Suci Bintang 1, sedangkan kekuatan tempur Xiao Wu Tian lebih tinggi daripada Raja Suci Bintang 7. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak lama kemudian, energi es yang sangat mendominasi menyebar. Baru pada saat itulah Xiao Wu Tian menyadari bahwa tinjunya bahkan belum menyentuh Feng Wuchen. Tinjunya telah diblokir oleh kekuatan es yang kuat. Sungguh atribut es yang sangat kuat. Atribut itu benar-benar dapat membekukan kekuatan atribut airku. Xiao Wu Tian terkejut. Dia belum pernah melihat atribut es yang begitu mengerikan sebelumnya. Justru karena kekuatannya telah dibekukan, Feng Wuchen mampu memblokir serangan itu. Energi atribut es macam apa ini? Itu benar-benar dapat membekukan dan melemahkan kekuatan Xiao Wu Tian. Mata Huo Ling Tian hampir keluar dari rongganya. Tingkat keangkuhannya berada di luar imajinasi Huo Ling. Atribut es klan Ro es sudah cukup mengerikan. Itu lebih kuat dari kekuatan dunia suci. Namun, di hadapan kekuatan atribut es Feng Wuchen, itu hanyalah seorang cucu. Itu benar-benar seorang cucu. Leluhur Ro es adalah kakek dari para kakek. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan tubuh dewa air. Kekuatanmu sungguh tidak sederhana. Feng Wuchen menyeringai, dan kekuatan atribut es yang mendominasi menghilang. Tubuh dewa air. Xiao Wu Tian sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak tahu apa itu. Melihat Xiao Wu Tian tidak tahu tentang tubuh dewa air, Feng Wuchen berkata lagi, Jika aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam, kamu tidak perlu. Aku akan membalas dendam sendiri. Xiao Wu Tian langsung menyela. Dia sangat dingin. Perlahan-lahan menarik tinjunya, Xiao Wu Tian berkata dengan dingin, Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Aku tidak akan membunuhmu. Keluarlah. Lancang. Huo Ling Tian berteriak dengan marah. Feng Wuchen segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, memberi isyarat kepada Huo Ling agar tidak ikut campur. Kamu memiliki tubuh dewa air. Itu adalah tubuh yang sangat langka dan kuat. Pembunuhan orang tuamu mungkin ada hubungannya dengan tubuhmu. Orang-orang yang membunuh orang tuamu memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Bahkan jika kamu seorang jenius, akan butuh beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk membalas dendam. 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Tapi, bisakah Anda benar-benar menunggu 10 tahun? Kamu mungkin tidak bisa membalas dendam. Tetapi aku bisa memberimu kesempatan untuk membalas dendam segera. Melihat Xiao Wu Tian, Feng Wuchen berkata dengan serius. Kamu dan aku tidak saling kenal. Kamu tidak mau membantuku secara cuma-cuma. Kenapa? Apakah kamu tertarik dengan tubuh dewa airku? Xiao Wu Tian mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kamu benar. Namun, lebih tepatnya, aku tertarik padamu. Aku berharap dapat merekrutmu untuk bergabung dengan Dragon Soul dan bekerja untukku. Aku dapat menyediakan segalanya untukmu. Kau boleh pergi. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mengenalmu. Xiao Wu Tian menolak tanpa ragu dan berbalik untuk berjalan menuju Batu Nisan. Tuan, orang ini tidak mudah ditaklukkan. Huo Ling Ling mendarat dan mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tergerak oleh tawaranku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Orang seperti ini menghargai persahabatan atau orang bodoh? Xiao Wu Tian jelas bukan orang bodoh. Dia benar-benar menghargai persahabatan. Kita tidak saling kenal. Persahabatan apa? Tanya Huo Ling Tian dengan heran. Semakin seseorang menghargai persahabatan, semakin besar pula rasa hormat yang harus dibalas. Feng Wuchen tersenyum. Membalas kebaikan. Huo Ling Tian tertegun dan berkata, Tuan, apakah Anda akan membantunya membalas dendam? Saya khawatir itu tidak pantas. Dia hanya ingin membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia berjalan mendekat lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tahu kamu tidak ingin dikasihani orang lain. Aku tidak mengasihani kamu. Aku hanya tidak ingin melihat seorang jenius dengan tubuh dewa air terbuang sia-sia. Aku sangat berterima kasih karena kau sangat menghargaiku, tapi aku tidak butuh kekuatan apapun, kata Xiao Wu Tian dingin. Feng Wuchen dengan santai duduk di atas batu dan berkata, Orang tua siapa yang tidak ingin melihat putranya menjadi terkenal? Orang tua siapa yang tidak ingin melihat anaknya menjadi kuat? Orang tuamu juga sama. Aku tidak percaya orang tuamu menginginkanmu seperti ini seumur hidupmu. Orang tuaku sudah tiada. Apakah mereka bisa melihatnya? Wajah Xiao Wu Tian penuh dengan kesedihan. Perasaan kehilangan keluarganya membuatnya merasa tercekik. Jika bukan karena balas dendam, Xiao Wu Tian bahkan tidak ingin hidup. Perasaan seperti itu membuatnya ingin mati. Bagaimana jika aku bilang aku bisa menghidupkan kembali orang tuamu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, Xiao Wu Tian terkejut. Hatinya tiba-tiba dipenuhi harapan. Namun, ia segera menghilang. Bisakah orang dihidupkan kembali? Siapa yang ingin kamu tipu? Xiao Wu Tian tidak mempercayainya. Namun, Huo Ling sangat mempercayainya. Huo Ling telah menyaksikan reinkarnasi penentang surga dengan matanya sendiri. Feng Wuchen bahkan dapat membangkitkan orang yang jiwanya telah tercerai berai. Aku bilang kalau saja. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Xiao Wu Tian melirik Feng Wuchen dan berkata, Jika kamu bisa membangkitkan orang tuaku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan akan berlutut di hadapanmu. Aku tidak butuh kamu untuk berlutut di hadapanku. Aku hanya butuh kamu untuk setia padaku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Xiao Wu Tian menatap Feng Wuchen dengan heran. Mendengar nada bicara Feng Wuchen, sepertinya dia benar-benar punya cara untuk membangkitkan kembali orang tuanya. 2450 Bisakah kau benar-benar membangkitkan orang tuaku? Xiao Wu Tian tidak dapat mempercayainya. Namun entah mengapa, dia sudah mempercayainya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Kalau tidak, mengapa aku harus bicara omong kosong denganmu? Xiao Wu Tian datang dengan gembira, meraih bahu Feng Wuchen dan bertanya, Bisakah kau benar-benar membangkitkan orang tuaku? Jangan berbohong padaku. Kalau kau benar-benar bisa menghidupkan kembali orang tuaku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jangan bersemangat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Jiwa Naga adalah kekuatan tersembunyiku. Tanpa perintahku, ia tidak akan muncul. Huo Ling Tian adalah pemimpin Jiwa Naga. Dengarkan perintahnya. Bisakah kau melakukannya? Huo Ling Tian tidak bisa menahan gemetar. Dia merasa hangat. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan begitu mempercayainya. Iya, Xiao Wu Tian menjawab tanpa ragu. Kalau begitu, mari kita gali kuburannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Baiklah, Xiao Wu Tian tidak ragu untuk melakukannya. Dia mempercayai Feng Wuchen sepenuhnya. Jika Feng Wuchen mempermainkannya, tidak perlu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Siapa yang akan bosan sampai sejauh ini? Selain itu, Feng Wuchen memiliki seorang kaisar suci bersamanya. Sekalipun ada sedikit harapan, Xiao Wu Tian harus mencoba. Setelah beberapa saat, dua peti mati digali. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan peti mati itu pun terbuka. Dengan lambayan tangannya lagi, kedua mayat di dalam peti mati itu pun melayang ke atas. Feng Wuchen mendesak kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam dua mayat itu. Waktunya sudah tepat. Jiwa-jiwa telah sepenuhnya menghilang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Xiao Wu Tian tertegun dan bertanya dengan cemas, jiwa-jiwa telah sepenuhnya menghilang. Maksudnya itu apa? Apakah kau masih bisa menyelamatkan orang tuaku? Jangan khawatir. Bahkan jika jiwa mereka tersebar, Tuhan masih bisa membangkitkan mereka, kata Huo Ling Tian. Perkataan Huo Ling Tian bagaikan sebuah stimulan. Xiao Wu Tian terkejut dan gembira. Feng Wuchen mendesak kekuatan jiwanya dan berteriak, reinkarnasi penentang surga. Setelah Feng Wuchen berteriak, cahaya biru samar mulai muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Cahaya itu terus mengembun, dan aura jiwanya yang lemah mulai menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi dua tubuh jiwa ilusi untuk mengembun. Mereka adalah orang tua Xiao Wu Tian. Melihat pemandangan ini, Xiao Wu Tian tercengang. Seperti yang dikatakan Huo Ling Tian, Feng Wuchen mampu membangkitkan kembali seseorang yang jiwanya telah tercerai-berai. Kemampuan ilahi mengerikan macam apa ini? Xiao Wu Tian tidak akan mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wajah Feng Wuchen agak pucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, dia telah memadatkan dua jiwa pada saat yang sama, belum lagi dia berasal dari dunia orang suci. Ledakan. Huo Ling segera mengedarkan kekuatan jiwanya dan memukul punggung Feng Wuchen dengan telapak tangannya, mentransfer kekuatan jiwa ke Feng Wuchen. Jiwaku sangat lemah. Aku akan segera bangun, kata Feng Wuchen. Terima kasih. Terima kasih. Mulai sekarang, kau adalah majikanku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Xiao Wu Tian berterima kasih kepada Feng Wuchen sambil menangis bahagia. Dia segera berlutut di depannya. Huo Ling Tian akan membawamu berlatih. Bangunlah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Menaklukkan Xiao Wu Tian telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Di bawah nutrisi kekuatan jiwa yang terus-menerus, kedua jiwa yang tertidur itu perlahan membuka mata mereka. Dibangkitkan. Benar-benar bangkit kembali. Ayah, ibu, Anda telah dibangkitkan. Besar. Pada saat ini, Xiao Wu Tian akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Dia berteriak keras. Tian? Er, apa? Apa yang terjadi? Dibangkitkan. Bagaimana ini mungkin? Bisakah orang yang sudah mati dibangkitkan? Apakah kita sedang bermimpi? Kedua tetua itu terkejut dan bingung. Mereka lebih suka percaya bahwa mereka sedang bermimpi daripada kembali dari kematian. Ayah, ibu, ini benar. Sang dermawan telah membangkitkan kalian dan memadatkan kembali tubuh jiwa kalian, kata Xiao Wu Tian dengan penuh semangat. Air matanya terus mengalir. Benar-benar bangkit kembali. Wajah kedua tetua itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Wu Tian berkata sambil tersenyum, kalian berdua memang telah dibangkitkan. Namun, tubuh jiwa kalian masih sangat lemah. Setelah kalian pulih sepenuhnya, Huo Ling Tian akan membantu kalian menyatu dengan tubuh kalian. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Guru. Xiao Wu Tian mengucapkan terima kasih berulang kali. Huo Ling Tian, setelah mereka pulih, aturlah agar mereka berada di pavilion Saint Elixir. Aku masih punya hal lain yang harus kulakukan, kata Feng Wu Chen. Baik, Tuan, kata Huo Ling Tian dengan hormat. Kemudian, kedua tetua dan Xiao Wu Tian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mereka menangis terseduh-seduh. Feng Wu Chen pergi di tengah-tengah keributan itu. Tian, R, siapa dia tadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan gaib yang mengerikan seperti itu? Begitu Feng Wu Chen pergi, ibu Xiao Wu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Wu Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baru saja bertemu dengannya hari ini. Saya tidak tahu identitas guru. Identitas guru sangat istimewa. Anda akan mengetahuinya di masa mendatang. Guru bernama Feng Wu Chen, kata Huo Ling Tian. Tanpa izin Feng Wu Chen, Huo Ling Tian tidak berani membocorkannya. Setelah dua jam, Feng Wu Chen akhirnya tiba di kuil surgawi. Kuil surgawi terletak di pusat sembilan prefektur, kota kuil surgawi. Istana yang besar dan megah dibangun di kota kuil surgawi seperti sebuah istana. Bangunan tertinggi dan paling megah dapat dilihat sekilas. Itulah kuil surgawi. Hari ini, kota kuil surgawi sangat ramai. Jauh lebih ramai dari biasanya. Selain itu, ada banyak kultifator kuat. Bahkan ada kultifator kuat dari kuil surgawi yang membuka jalan masuk ke kota. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di kota kuil surgawi. Kupikir istana itu dibangun di atas gunung suci. Mereka benar-benar membangun istana yang sangat besar di kota itu. Di luar kota kuil surgawi, Feng Wu Chen menatap kota itu dengan heran. Ada banyak kultifator kuat di kota kuil surgawi. Gelombang aura kuat menyebar dari kuil surgawi. Penguasa terkuat dari sembilan prefektur memang kuat. Aura ini telah mencapai level kaisar ilahi bintang lima. Feng Wu Chen mendesah dalam hati. Kemudian, dia turun di depan gerbang kota. Feng Wu Chen merasakan aura mengerikan dari kaisar ilahi bintang lima dari kota yang besar dan megah. Orang ini pastilah kepala kuil surgawi, Gu Yao Feng, sang kaisar surgawi. Kota kuil surgawi sangat ramai hari ini. Aku ingin tahu siapa yang akan mereka terima. Kepala kuil dan para tetua telah datang sendiri. Di luar gerbang kota, seorang gadis cantik berpakaian merah muda membuka matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang pemuda menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengarnya. Namun, untuk dapat membuat khawatir penguasa terkuat dari sembilan prefektur dan para tetua, mereka pasti menerima orang yang luar biasa. Bukan hanya mereka berdua yang penasaran. Kota kuil surgawi dan pasukan di sekitarnya juga sangat penasaran. Orang berkuasa macam apa yang sanggup membuat kepala kuil dan tetua kuil surgawi menerima mereka secara pribadi. Kaka, namaku Han Ling. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di kota kuil surgawi? Gadis cantik itu menepuk bahu Feng Wu Chen dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Feng Wu Chen melirik Han Ling, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku baru saja tiba di kota kuil surgawi. Aku tidak begitu yakin. Adik, apa yang bisa dia ketahui? Tidak ada gunanya bertanya, kata pria itu dengan tidak senang. Dia bahkan menatap tajam ke arah Feng Wu Chen.